kalau dulu itu kadang-kadang kalau kita berantem ini didu bener-bener naik kelompok-kelompok ya setarung bareng atau mungkin kadang-kadang person per person gitu didu orang kalau anak-anak sekarang itu kalau bermain kan game apa itu yang gelutan lari-lari mana di jalan terus nuduk-nuduk gta ya GTA macamnya saya juga mempunyai bayangan Apakah mereka itu ketika mabuk dia mananya seperti itu sehingga ketika dia tidak sadar apa yang dilakukan adalah juga seperti itu dengan beda kesehatan mabuk alurai kadang-kadang reason anak-anak itu sebenarnya punya keterbatasan juga ya itu yang yang make up siapa saja itu sebenarnya pasti Insyaallah pasti ada itu mungkin sebagian orang tidak peduli dengan hal itu ya karena belum merasakan saja yang ditabrak mungkin anaknya bapaknya ibunya ya kan bahwa kulit deh ini bener-bener akan membahayakan siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Erfian betul-betulan saya jadi ketua Yayasan Joksin Nawas Indonesia yang berkantor di kantor Citos kantor Citos itu jalan wakit asim kalau joksin sendiri itu sebenarnya adalah pocok bensin ya jadi itu awal-awalnya itu kita ini kan anak-anak kauman kawan kentuman anak nah pas masa kecil itu itu sebenarnya teman-teman satu kelompok ya sebelum-sebelumnya karena hobi kita itu minikros minikros zaman dulu itu ya gayeng ya mungkin nggak sekarang nggak ada minikros yang bentuk anak-anak seperti itu tapi kalau dulu itu kayak gelut-gelutan itu ada ya karena karena anak-anak saat itu kan ya yang yang kelompoknya banyak di kota Joksa ini itu kan masa SD SMP awal-awal gitu nah berikutnya karena sebagian orangtuanya itu mampu kemudian dibelikan motor ya Nah ketika dibelikan motor itulah kalau kita ngumpul itu biasanya teman-teman itu ada di pocok bensin bensin tadi Terus bertanya aneh joksin lu kumpul ya nanti joksin joksin ya pocok bensin itu yang kemudian mahasiswa menjadi nama dari kelompok itu nah ketika kita sudah SMP itu tadi teman-temannya akan jadi ini kan jadi terpisah semua nah terus pisah-pisah ini ya kan ini kemudian kan temennya kan itu tambah ketika si A temennya tambah si B temennya si C temennya tambah kemudian karena sekolahnya berbeda-beda nah ini kadang-kadang kalau umpamanya pas main itu ya udah enggak kecici dijadikan satu ya setiap jalan yang duluan yang sing tak buku nongrong aja nah itu semakin banyak ketika habis itu SMA tambah lagi temannya ya kan nah itu tambah nongrong disitu kok jadi berubah baca di jokosinting itu yang punya iduh siapa ya saya enggak tahu karena ya tiba-tiba saya baca di jokosinting padahal sebenarnya ya pocok bensin tadi tahun 2017 pas kita ketemu tadi kita ini kan punya gambaran atau cerita yang enggak baiklah gambarnya seperti itu ya berkelahi mabu-abuan ya terus kemudian tiap bertemu musuh ya adanya cuma gelut seperti itu ya dimanapun ketemunya itu dulu itu kalau dihubungkan dengan perkembangan yang mungkin hampir sama dengan yang sekarang ya itu kan dengan isu klidih itu tadi ini kan korbannya itu kebetulan kok sampai baca di berita itu kan kadang-kadang enggak ada hubungannya dengan kegiatan mereka artinya bukan kok dia kelompok dengan kelompok itu enggak kalau dulu itu kita ini kadang-kadang harus memastikan dulu artinya eh di pastikan dulu bener-bener kita ini justru yang kita kenain ya kelompok lain gitu ya kalau dulu itu kadang-kadang kalau kita berantemi didu yaitu itu bener-bener naik kelompok-kelompok yoi tarong bareng atau mungkin kadang-kadang person per person gitu gitu didu artinya di kalangi terus kemudian berantem nah ini sekarang ini kan tidak ya kan yang bisa tarakan tadi berikutnya ya kan ada satu kecenderungan bahwa mabuk itu ya mabuk itu kalau mabuknya narkoba mungkin saya bisa masih bisa ingat nomornya itu yang tidak diketahui oleh orang itu ketika mereka menganggap sama saja bagi saya itu itu tidak tidak sama saja ketika obat A diminum dengan air putih atau diminum dengan kopi kemudian jadinya seperti ini kemudian obat B ketika diminum teh dengan kopi itu kadang-kadang sifatnya tidak sama kejadiannya atau akibatnya ketika kita mabuk umapnya mabuk obat itu kadang-kadang kita ini kehilangan ingat bukan kehilangan ingatan ya terus edan itu enggak maksudnya memori nya itu setelah setelah selesai itu memorinya ketika kita dua hari kemarin itu kita ngapain saja ini kadang-kadang kita udah ngerti ya ini yang paling bahaya nah kemudian yang bisa menggerakkan apa orang kalau anak-anak sekarang itu kalau bermain kan game apa itu yang gelutan lari-lari mana di jalan terus nutuk-nutuk wiorong GTA ya GTA yang seperti macamnya saya juga mempunyai bayangan apakah mereka itu ketika mabuk dia mainnya seperti itu sehingga ketika dia tidak sadar apa yang dilakukan adalah juga seperti itu ini yang yang coba silahkan nanti ada testimoni silahkan akademisi bisa bisa menyelidiki hal itu ini penting karena ya Kenapa dulu berbeda dengan sekarang dulu enggak ada mainan seperti itu jadi maaf ya kalau pas mabuk itu badan sebagainya kadang-kadang pas mabuk malah nangis karena apa karena kejadian sebelumnya dia diputus pacarnya ya sehingga kejadian saat itu yang dirasakan nangis ya kan terus pas kejadian apa mungkin malah adanya cuman ketawa terus ya karena beberapa saat sebelumnya atau adanya ya yang diarasakan seperti itu jendengan beda kesehatan mabuk baru raih kadang-kadang reisong kesehatan terus belaweran bukan berarti yang tidak belaweran itu artinya ngomong sendiri itu maksud dia lebih tidak mabuk seperti mereka enggak kadang-kadang ya seperti ini juga lebih tapi yang jalan di saat itu adalah sesuatu yang sudah ada di otaknya karena dia main terus ya kan terus kemudian yang keluar itu ya ada seperti itu ketika jadi narasumber itu sangat selalu mengetarakan coba lah ya kan kita ini kalau memanya pengen-pengen kita bisa lepas dari itu yaitu tolong di obat-obatan minuman keras itu jangan sampai dijual dan karena artinya dijual umum dengan mendapatkan seenak apa penak itu gampang namun kau mungkin pemangku bijakan tentang masalah itulah yang nantinya tentu saja bisa membuat apa namanya aturan atau mungkin operasi ketertiban dan sebagainya ya ada di pihak yang lain tapi kita hanya bisa mengutalakan apa yang terjadi ya yang seharusnya tidak seharusnya yang tidak terjadi seperti apa ini yang berhubungan dengan gelidik jadi memanya aparat gitu ya kalau memanya menangani kasus itu itu silahkan dirunut ke atasnya artinya gini anak-anak itu sebenarnya punya keterbatasan juga ya seandainya gampangnya secara rapet secara secara normal saja ini aku ketemu musuh itu yang gede-gede aku musuh sopok namanya seperti itu nah tolong itu yang backup siapa saja itu sebenarnya pasti Insya Allah pasti ada itu GG ini ya itu yang dia menyuruh itu adalah backupnya tadi ini atau sing bahasanya atau yang didik atau mungkin yang pengaruhi makanya cobalah itu diteliti aja ya terus tadi sudah saya sampaikan juga seandainya ke minuman-minuman keras itu dijual kalau memang perdanya kan memang dijualnya di hotel-hotel berbintang ya artinya itu ada kekhususan sendiri tapi kalau umpamanya jualannya di pinggir jalan ya tentu saja semuanya akan jadi poranda aturan-aturan atau keteribatnya ketertiban itu yang tentu saja akan merugikan siapapun yang menjauh yang wabuk maupun yang tidak mabuk tidak berkelahipun kalau punya wabuk naik motor ya mungkin sebagian orang tidak peduli dengan hal itu ya karena belum merasakan saja yang ditabrak mungkin anaknya bapaknya ibunya ya kan tapi ketika semua berpikiran seperti itu semuanya akan waspadatnya semuanya akan menekan bahwa pelidih ini ini benar-benar akan membahayakan siapapun ini